Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat subscriber Abba Menel para sahabat subscriber kakian guru dan para sahabat subscriber Ustadz Nasin dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT diperbanyak rezekinya dan ditambah lagi rezekinya atasidu Allah SWT dan semoga yang sedang sakit dikatakan segala penyakit atasidu Allah SWT dan seperti biasa buat para subscriber Abba Menel sabar berkaryang guru sabar berkaryang Ustadz Nasin yang berada di buat para pahlawan yang bisa ya yang berada di Malaysia Taiwan, Hongkong, Abu Darby, Ria dan sebagainya terima kasih atas dukungannya semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT diperbanyak rezekinya ditambah lagi rezekinya dan yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakit atasidu Allah SWT diberikan suatu kebahagiaan yang kekal oleh Allah SWT baiklah para sahabat di hari ini saya ingin melanjutkan untuk mendatangi guru besar Ki Jogoboyo dan yang kemarin itu dia itu adalah adik seperguruan dari Ki Jogoboyo yaitu Mbak Samsu yang sudah tobat dan dimana atributnya saya pakai sebagai bentuk penghormatan menghargai kenang-kenang dari Mbak Samsu dan intinya Jogoboyo ini antek-anteknya tidak terima ketika saya datang ke tempat Ustadz Nasihin dan membantu Ustadz Nasihin beberapa pekan yang lalu jadi intinya banyak orang yang memfitnah para guru spiritual melakukan penipuan sedangkan penipuan itu yang mengharisnamakan Ustadz Nasihin yang guru dan sebagainya itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya melalui Facebook Instagram dan sebagainya makanya tapi bagi kalian yang alo ada yang melakukan penipuan penggandaan uang dan sebagainya di Facebook silahkan hubungi nomor admin saya saya akan menyikapi saya akan selusuri siapa pelaku itu sebenarnya dan maksud dan tujuannya apa itu yang akan berbagi masyarakat pada saat kita jalan ke sini aja langsung ya kita tambah berserbasi karena saya harus segera menjelaskan tuntas para antek-antek cukup buyuk katanya di arah gua sana menurut bahasa di arah gua sana banyak tidak jauh kan tidak jauh sinilah banyak nomor disini tidak masalah selamat menurut bahasa selamat menurut bahasa saya sudah anak kamu ikut menurut bahasa menurut bahasa membantu maksudnya apa kamu jadi begini bos kok kamu enggak terima dengan ustaz dasin karena ustaz dasin menggerup para dukun saya tanya kamu anak bos siapa guru kamu siapa tentu kamu sudah tahu tentang guru saya jangan pura-pura jangan pura-pura bego apa emang bener-bener bego beneran ini udah lah saya emang gak level sama dukun kayak kalian mana kamu anggap enteng kami gak level saya sama model-model kalian untuk sore hari ini kamu tidak akan bisa berjalan lagi ataupun bisa menghirup udara segar lagi karena batas nyawa kamu ada sekarang udah gini aja saya pengen nama guru kalian cukup buyo saya gak mau buang-buang waktu saya langsung pengen berajapan dia langsung dengan cukup buyo jadi saya gak ada urusan kalian ya berani-beraninya gak level ya jangan halang tunggu dulu saya sudah tahu tentang abah mener saya sudah tahu kekuatannya tapi saya sedikit pun tidak akan mundur dan takut kepada anda kamu sudah punya nama saya juga tahu saya juga tahu tapi sampai detik sekarang saya tidak akan menyerah terhadapmu saya tidak akan mundur selangkah pun sekarang saya tanya anak ibu Siti yang ditahan untuk diritualkan tumbal pesugen di mana disekapnya itu sudah diperkosa sama saya sisanya buat kamu udah sudah saya gak ada urusan ya saya ngerti saya gak ada urusan dengan kalian gak sama macam-macam ya eh bu denger kamu jangan berurusan lagi dengan Joko Boyo dan kamu jangan ikuti bersampur sama Ustaz Nasi anda harus tahu Ustaz Nasi ini itu adalah orang goblok orang penipu ini pun dari mana bos itu settingan settingan gimana bos pokoknya anda sebagai pengikut seperti sama kamu juga settingan bego betul itu saya jelasin ya yang melakukan penipuan di facebook ya di instagram itu adalah oknum yang mengatas nambahkan Ustaz Nasi untuk menjelekkan nama baik Ustaz Nasi ada pun masalah konten settingan atau real atau settingan silahkan anda datang sendiri sama Ustaz Nasi memang saya baru rencana untuk mendatangi pada epokan Nasi saya akan perontakan semua saya akan membuktikan kekuatan dia benar atau tidaknya sebelum kamu ngadepin Ustaz Nasi adepin sahabatnya nih sahabat Ustaz Nasi kamu sahabatnya kamu adalah pengikutnya anjing harus tunduk pada tuanya betul betul jadi kamu mengira Ustaz Nasi itu settingan kontennya settingan dukun bayaran iya betul apa-apa lagi kontennya settingan semua terus kalian mau apa saya kepingin anda mau apa kalau saya settingan mau nyoba iya tentu jangan berkuar-kuar di youtube di sosial media yaudah mau pembuktian apa anda mau pembuktian apa silahkan saya punya segalanya yaudah kamu punya ilmu apa ilmu hitam susuk nyambat gemit setan ilmu saya lebih kuat dari para-para sejagat terakhir kamu belum tahu ya kiloreng terus dari selatan yaudah kan udah kamu tahu kalau saya itu kok ada yang setting semua ngapain kamu jagat-jagat saya saya yang tidak enaknya kamu bersekutu dengan nasihin yaudah kalau udah tahu Ustaz Nasi setting saya setting ngapain kamu jagat-jagat saya ini Ustaz Nasi cukup bodo dari itu settingan juga kamu menghina tentang dukun-dukun nah betul memperankas dukun-dukun tapi ada benarnya juga dukun saya teman saya kojor sama kamu jadi begini saya juga bingung nih bos bos sini ya saya jelasin sini sini kamu dengar sendiri kan teman kamu bahwa konten Abba Menel dan Ustaz Nasi itu semua settingan ya emang betul settingan ini dengan anak-anak saya settingan settingan sini gak apa-apa jangan takut settingan bos kok ada settingan sini bangun bos konten settingan bos jangan takut bangun nih konten settingan bangun apa gak usah sakit konten settingan settingan matamu ya yang keren nah settingan tuh konten settingan bos jangan takut untuk pemesanan produk Ian Guru bisa melalui COD dari aplikasi Sofi klik Sofi lalu cantumkan disitu Ian Guru Ian Guru lalu klik disitu ada produk ya disitu ada produk nah tinggal pilih jamur Rukiah madu Rukiah air keromah madu tunggal sapu tangan asma Ian Guru sorban al-laduni Ian Guru atau air zam-zam Ian Guru insyaallah disini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis dan disitu ada garam asma untuk pelarisan usaha oke terima kasih bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Sofi Ian Guru terima kasih settingan bos bos kenal ini aba benel konten settingan semua nah hahah hahahahah ayam tojak di dong nah aduh nyeri nih settingan bos jangan takut bos Ayo konten settingan lawan nih udah jauh konten settingan bos jangan takut berguruh apa guru settingan bos konten settingan bos gak sakit pos mau adu jotos ayo tonjok-tonjokan ayo tenaga dalam ayo bacokan juga ayo deh Aba Menel Raja settingan Ayo sini nih konten settingan nggak usah takut ini berapa nggak papa sini konten settingan sini sini ampun ah ya ampun sini kode settingan siampun aduh perkenalkan abang mainnya kode settingan jangan takut settingan bos settingan konten double kode settingan ayo sini kamu nih 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 kenalin Aba Menel konten double kode settingan nih yang punya konten settingan double nih konten settingan nih dopolnya abang menel nih ah biar tahu jangan takut ah apa Menel konten settingan eh nah muka seret banget ini aduh sakit biar tahu konten settingan bonyok-bonyok dia rekajak bacokan hayo tonjok-tonjokan hayo Ayo sini kode settingan eh apa kamu ah konten settingan nggak papa konten settingan dopol iya bangun nih siapa menang aja konten settingan jalan si nekpun bangun nih wujud hahaha kode settingan bos hahaha 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 nggak papa mati juga ini konten settingan dopol nah nah dalam Mas oh ampun Ah bilang sama temen temennya tuh jangan pernah takut dengan abang menel abang menel konten Meneh konten dobol settingan, tapi kalau mau datang mau nyoba sini, bonyok koain siak. Sebenarnya bapak, disana ada temen saya juga. Ada berapa? Munangkan abang. Ada berapa? Ada dua. Bilang sama temen kamu, jangan pernah takut dengan abang menel. Konten settingan semua. Suruh adupun abang menel. Saya buat bonyok-bonyok, mules-mules. Saya sarankan jangan kesana bapak. Kekuatannya luar biasa banget. Kamu belum pernah? Saya asma berkisim ini apa? Satering beling. Mau ngisim beling kamu? Gak mau. Berih kamu. Saya ngisim tayi juga. Suka kebebelan, bapak. Yuk, kemarangan anda. Kita ke sana yuk. Bilang sama temen-temen. Jangan pernah takut dengan abang menel. Konten settingan semua. Dobol gitu. Jangan kesana, bapak. Jangan kalau kata saya, bapak. Mana? Yuk, sini para sahabat. Diarin. Jangan pernah takut dengan saya. Konten settingan. Bonyok kalian semua. Diarin aja. Mau settingan, mau enggak. Yaudah ya, boyok. Bonyokin aja. Tuman, saya itu cuma mau nyelamat. Karena anaknya Ibu Siti. Yang disekap nama Joko Boyo. Satu murid Joko Boyo yang paling kuat itu Mbak Samsu. Yang lain itu nol. Nihil. Hanya segini. Biasa aja. Saya sampai masuk rumah sakit gara-gara Mbak Samsu. Itu murid kesayangan di Joko Boyo. Adik seperguruannya. Ini kemana arahnya ini? Bura sih aman? Aman. Udah pada sempat nanti kita. Ini udah sore. Kita nanti menuju ke sana ini. Khawatir banyak jebakan. Kita juga strategi. Kita incar-incar dulu. Nanti kalau ada yang menghalang-halang dari murid Joko Boyo. Udah sikat aja. Fira kali saja. Bermain konten settingan. Tapi kalau mau coba-coba. Datang sini. Saya buat bonyok. Pokoknya mah. Saya gak peduli. Kenapa abang ada bar-bar. Kenapa abang ada emosian. Ya dukun juga emosian. Dia tega menyatet para masyarakat yang awam. Menipu masyarakat awam. Udah jelas. Oknum dukun itu kalau gak dipenyambul. Itu para sahabat. Saya gak mau baik-baik. Saya gak mau disayang para netizen. Sok baik. Sok ramah. Enggak saya. Kalau saya untuk menghadapi dukun dan preman. Saya bar-bar aja. Itu para sahabat. Jadi abang mennya gak menerima pujian gitu. Gak mau pujian. Saya intinya tugas saya. Dulu saya sampai tujuh kali santai. Kenapa sekarang saya benci dengan panduku santai. Dan dulu saya waktu kecil. Saya anak jalanan. Ketika parkir. Di palak preman. Mulung. Dapet hasil palak preman. Masa itu sama preman. Dan para dukun itu benci. Benci tapi sayang. Ketika dia mau bertobat. Seperti saya. Ya sudah. Seperti para sahabat. Jadi saya apa adanya. Saya gak mau pura-pura lama. Pura-pura baik. Dan bersolat dan sebagainya. Siapa adanya. Suka ditonton gak ya sudah. Tapi tetap saya. Mau ucapkan banyak terima kasih. Buat para sahabat yang sudah mendukung. Dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan buat para pahlawan revisa. Dimanapun kalian berada. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Diperbanyak riskinya. Ditambah lagi riskinya. Dan semoga yang sedang sakit. Tak akan tergalap penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbil Alamin. Pada sahabat. Saya sudah lelah. Karena saya. Kalau dengan dukung preman. Kalau mau ngadu fisik. Hayo. Jotosan hayo. Bacokan hayo. Tenaga dalam hayo. Pakai goib hayo. Pakai ilmu hikmah hayo. Bebas. Maunya bagaimana. Karena saya pelajari semua itu. Sebelum saya jadi sepertual seperti ini. Saya dulunya mantan preman juga. Dan saya pernah mendatang para dukung bergurup dengan para dukung. Setelah tahun para dukung itu menyesatkan. Merugikan masyarakat. Menipu masyarakat. Dengan ilmu-ilmu hitamnya. Penggadaan uang lah. Ritual pesugian. Semuanya nol. Hanya melakukan sugesti. Untuk menipu masyarakat. Menyesatkan umat. Tidak ada yang namanya uang goib. Tidak ada yang namanya uang goib. Jadi intinya para sahabat. Itu saja. Nanti kita lanjut. Untuk mendatangi. Tempat. Di Jokoboyo. Gurunya Mbak Samsu. Yang kemarin kita tobatkan. Kenapa saya marah sekali. Saya pernah dibuat. Sampai saya masuk rumah sakit. Ada video saya sebelumnya. Saya duel. Kalau dengan Mbak Samsu. Sampai saya dibawa ke mobil. Sampai saya dirawat. Di impus. Saya itu tidak sadarkan diri selama tiga hari. Ada video sebelumnya. Baiklah para sahabat. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.